Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan dan dalam video ini saya akan membahas tentang manfaat garam laut untuk tanaman tahukah anda bahwa garam laut sangat bermanfaat untuk tanaman saya yakin sangat sedikit yang mengetahui kalau garam laut bisa diaplikasikan di dunia tanaman menurut penelitian ada 83 jenis mineral yang terkandung di dalam garam laut ini sangat baik untuk meningkatkan perakaran ketika akar tumbuh lebih dalam dan melebar maka penyerapan mineral akan lebih meningkat dan akan meningkatkan hasil produksi dan garam bisa digunakan sebagai pupuk tambahan perlu dipahami bahwa semua mineral akan bermuara ke laut dan seperti yang sudah saya melihatkan tadi di dalam air laut terdapat 83 mineral dan beberapa diantaranya adalah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman seperti magnesium kalsium potasium sulfur serta boron selain itu mineral air laut sangat identik dengan plasma darah manusia cairan ketuban dari rahim ibu dan cairan tanaman menakjubkan kan gunakanlah air laut atau garam laut untuk mengisi ulang mineral di dalam tanah pertanian setelah kita panen ini adalah metode ilmiah yang sudah kita miliki sudah banyak bukti pertanian yang berada di sekitar laut selalu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi di seluruh dunia ada sekitar 20 makalah yang menulis tentang fakta ini tapi tidak ada para ahli yang memberitahu kita tentang ini padahal jika mereka mau mereka bisa saja menyarankan petani untuk menggunakan sedikit garam laut dalam pertanian mereka tapi ya tidak tahu juga sih apa alasan mereka tidak menyarankan ini tentu saja kita tidak bisa menggunakan terlalu banyak garam laut karena jika terlalu banyak hal baik itu akan menjadi buruk oke sekarang kita langsung masuk saja ke cara penerapannya karena setelah panen mineral di dalam tanah akan otomatis berkurang dengan diambilnya hasil panen tersebut lalu bagaimana cara menghitungnya berapa takaran atau dosis yang perlu diisi ulang mineral itu begini kalikan saja satu persen dari total hasil panen misalkan jika kita menanam 1000 kg tomat musim ini maka kita membutuhkan 10 kg garam laut untuk musim berikutnya jika penghitungan ini dirasa masih sulit maka begini saja tambahkan saja 500 gram laut garam laut untuk area 1000 meter persegi dengan interval satu hingga dua minggu untuk tanaman semusim dan untuk tanaman buah Anda bisa memberikan 20 kg garam laut untuk setiap 1000 meter persegi minimal 4 kali dalam setahun dan jika mau kita menggunakan air laut maka 20 liter air laut setara dengan 500 gram garam laut ini adalah cara bagaimana kita memulihkan mineral di dalam tanah karena hasil panen yang kita ambil tentu tidak akan kembali lagi ke tanah itu untuk mengaplikasikan sesuatu dalam tanah Ingatlah selalu untuk menjaga keseimbangan ingatlah selalu terlalu banyak hal baik itu juga bisa menjadi racun saya rasa sekian info dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati